7 skenario terburuk yang bisa terjadi pada tata surya Sekitar 65 juta tahun yang lalu, bumi pernah mengalami bencana yang besar yang mengakibatkan dinosaurus punah dan hanya meninggalkan tulang-tulang saja Kejadian mengerikan itu membuat iklim bumi berubah dengan drastis Bahkan bumi baru bisa dihidupi kembali oleh organisme baru setelah beberapa juta tahun kemudian Apa yang terjadi di masa lalu diakibatkan oleh asteroid besar yang menabrak bumi dengan hebat Selain asteroid, sebenarnya banyak sekali benda langit yang bisa membuat manusia di bumi bahkan tata surya ini hancur Nah berikut ini adalah skenario apa saja yang bisa membuat bumi hancur Penasaran dengan video yang satu ini? Saksikan videonya selengkapnya Oke? Tapi sebelum lanjut, ayo bersama-sama kita dukung channel Bicara Dengan menekan tombol like dan subscribe dan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi yang seru Dengan mensupport channel ini, kamu juga membantu banyak orang untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat Oke? Nomor 7 Bumi tidak memiliki bulan Salah satu fungsi dari bulan adalah mampu mengendalikan pasang surut air laut Jika bulan tidak ada, artinya laut akan relatif menjadi sangat tenang Di malam hari akan sedikit hewan yang berkeliaran Bulan adalah salah satu penerangan yang membuat makhluk nokturnal mampu melakukan aktivitas dengan baik Di bumi mungkin tidak akan ada namanya kalender bulan Benda di langit hanya akan ada bintang Dalam bidang seni dan budaya tidak akan ada lagi tokoh-tokoh seperti manusia serigala dan sejenisnya yang muncul akibat bulan Nomor 6 Jupiter menjadi bintang Matahari adalah bintang yang mampu menyebarkan energi panasnya ke seluruh tata surya Bumi mendapatkan energi dari matahari yang melimpah dan membuat banyak manusia hidup dengan baik Sekarang coba kita bayangkan jika Jupiter Planet terbesar di tata surya menjadi bintang dan matahari yang bersinal setiap hari Seseorang telah melakukan simulasi dengan program bernama Zenbook Universe Hasilnya yang didapat sangat mengejutkan Semua planet di sekitar Jupiter akan musnah karena planet ini akan menjadi bola api yang sangat besar Bumi akan mengalami kehancuran karena panas yang sangat menyengat Selain itu kemungkinan besar orbit planet bisa berturbukan satu dengan yang lainnya Nomor 5 Bumi berputar dengan arah berlawanan Apakah akan terjadi bencana jika bumi berputar terbalik? Matahari terbit dari barat dan tenggelam di timur? Jawabannya adalah iya Dalam beberapa agama dunia, kiamat ditandai dengan berpindahnya arah matahari Dan mungkin inilah yang akan terjadi jika suatu ketika ada energi besar yang membuat bumi berputar berlawanan arah Arah angin di dunia akan berubah drastis Iklim di beberapa wilayah akan berubah-ubah Afrika bagian utara yang kekeringan mungkin akan dilanda hujan ras hingga banjir bandang Negara di Eropa akan mengalami musim dingin parah yang berasal dari Siberia Keadaan ini akan membuat bumi jadi porak-poranda Nomor 4 Bumi bertukar posisi dengan Mars Saat bumi dan Mars bertukar posisi, maka Mars mengalami kenaikan suhu permukaan Banyak sekali es di kutub yang akan menaikan permukaan air Mars akan memiliki suhu seperti bumi Dan mungkin bisa digunakan sebagai tempat hidup manusia yang baru Hal yang berbeda dialami oleh bumi Saat berpindah ke posisi Mars, planet kita akan mengalami penurunan suhu yang sangat drastis Permukaan es di kutub kembali menebal Dan manusia akan susah keluar rumah Mungkin manusia masih bisa hidup di sini Namun dengan kondisi yang telah disesuaikan Nomor 3 Bumi punya dua matahari Sekarang coba kita bayangkan bagaimana jika bumi memiliki dua matahari Yang jelas suhu akan semakin tinggi dan siang hari akan jauh lebih lama Misal matahari ada di dua sisi bumi Maka permukaan di ujung akan mengalami malam yang tidak akan lama Orbit bumi akan berubah-rubah dengan drastis Ada kalanya bumi dekat dengan matahari Dan ada kalanya akan jauh Saat dekat, maka bumi akan mengalami kekeringan massal Dan mungkin saat itu manusia akan musnah Nomor 2 Matahari Padam Banyak yang memperkirakan jika matahari akan padam sekitar 5 miliar tahun lagi Namun karena beberapa anomali Bukan tidak mungkin matahari bisa padam dengan cepat Jika hal ini terjadi Maka bumi akan mengalami musim dingin yang berkepanjangan Suhu akan drop hingga minus 73 derajat celcius Tidak akan ada tumbuhan yang bisa hidup Karena tidak bisa melakukan fotosintesis Manusia hanya bisa hidup di dalam ruangan Krisis energi bisa terjadi dengan sangat cepat Bila manusia bisa menemukan energi pengganti matahari Kemungkinan kaum ini akan bisa bertahan hidup Tanpa adanya cahaya matahari Nomor 1 Bumi bertemu dengan black hole Apa yang akan terjadi jika bumi bertemu dengan black hole yang dikenal sangat mengerikan itu? Jawabannya adalah bumi menjadi planet yang kacau Bahkan menurut ilmuwan yang bekerja di Universitas Stanford Black hole seukuran mata uang logam bisa membuat bumi jadi runtuh Energi yang sangat kuat akan membuat bumi terserap sangat dalam Panas ekstra tinggi juga melelehkan apa saja yang ada di permukaan bumi Manusia dipastikan akan langsung binasa tanpa bisa menyelamatkan diri Kekuatan black hole sangatlah besar Dan susah untuk diukur kekuatan pastinya Nah barusan tadi itu adalah skenario di alam semesta yang dapat menghancurkan bumi Skenario tetaplah skenario dan hanya sebagai pengetahuan saja Menurut kalian bagaimana guys? Kalau skenario tadi benar-benar terjadi Apa yang akan kalian lakukan? Tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah ini ya Jangan lupa untuk like dan bagikan videonya ke teman-teman kamu Jika memang kamu suka video-video seperti ini Terakhir terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel Bicara Terima kasih sudah menonton video ini